Intro Lewasnya tentara Mesir akibat ditembak pasukan Israel di dekat Rafah telah meningkatkan ketegangan antara Cairo dan Tel Aviv Namun ternyata insiden semacam ini bukan pertama kalinya terjadi Dikutip dari Yerusalem Post, pasukan Mesir beberapa kali menargetkan warga Israel sepanjang tahun 2023 Pada bulan Juni, seorang polisi Mesir menyusup ke Israel dan membunuh tiga tentara Sionis Mesir mengklaim peristiwa itu terjadi saat petugas mengejar penyelundup narkoba ke Israel Investigasi yang dilakukan Israel menemukan bahwa polisi tersebut menyusup lewat gerbang darurat di pagar perbatasan dan berjalan 150 meter sebelum membunuh dua tentara Kemudian menyusup lebih dalam ke negara itu dan membunuh tentara lain dalam baku tembak Pada bulan Oktober, seorang polisi Mesir juga membunuh dua turis Israel dan pemandu mereka yang berasal dari Mesir Sementara itu, terkait insiden yang terjadi pada Senin kemarin, Cairo dan Tel Aviv sedang berdialog untuk melakukan penyelidikan Dari laporan sejumlah media, seorang tentara Mesir menembaki pasukan Israel yang beroperasi di terwongan dekat perbatasan Namun, tentara tersebut akhirnya tewas setelah dibalas tembakkan oleh pasukan Israel Militan Hamas menerbitkan video yang menampilkan wajah-wajah tentara Israel yang sudah tewas Para korban berasal dari Brigade Lapis Bajah ke-401 yang dikerahkan ke Gaza untuk berperang Dalam video yang dirilis pada Senin 27 Mei, Hamas menyebut tentara Israel tersebut sebagai penjahat Pihaknya pun mengejek Sionis yang sudah tewas tersebut lewat gambar wajah yang ditampilkan Menurut Hamas, jejak sepatu mereka masih terlihat jelas di wajah tentara Israel Terima kasih telah menonton! Amerika Serikat menyesalkan adanya pembantaian terhadap warga sipil dirafah oleh pasukan Israel Diketahui dalam peristiwa ini, lebih dari 45 warga Palestina tewas di pengungsian Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan bahwa Israel memang berhak untuk menyerang Hamas Namun Israel juga harus bertanggung jawab atas keselamatan warga sipil Kirby mengatakan Amerika telah melibatkan militer Israel dan mitranya di lapangan untuk menilai apa yang terjadi Adapun dalam serangan minggu malam, Israel mengklaim telah membunuh dua petinggi Hamas di samping korban sipil Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut tewasnya warga dalam serangan itu sebagai kecelakaan tragis Hal ini pun mengundang reaksi kemarahan dari banyak negara Seperti Arab Saudi, Mesir, Perancis, hingga Uni Eropa Pasalnya, kematian warga Palestina seolah dianggap remeh oleh Israel Diketahui lokasi penyerangan itu merupakan tempat tinggal bagi sekitar 100 ribu pengungsi Kebanyakan korban tewas dalam pembantaian Israel adalah perempuan dan anak-anak Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia